10 Momen Nopek Novian Pertama Kali Ke Rumah Pacar Netizen Baper Nopek Novian menyambut Tahun Baru 2023 dengan memperkenalkan kekasihnya, Yulia Lorena ke publik. Sudah agak backstreet lagi, baru-baru ini Nopek pun membagikan vlog saat dirinya pertama kali ngapel ke rumah Yulia. Awalnya salting parah, Nopek malah langsung akrab dengan keluarga Yulia karena mendapat sembutan hangat. Yuk, langsung intip sadarat potret perdana Nopek ke rumah pacarnya berikut ini, netizen baper berjamaah. Nopek Novian dan Yulia Lorena sudah gepublik, tepat di momen Tahun Baru Minggu 1 Januari 2023. Di luar ekspektasi mereka, ternyata hubungan asmara Nopek dan Yulia mendapat dukungan penuh dari para netizen. Sebagai bukti keseriusannya, belum lama ini, Sobat Livi Renata itu pun memberikan diri untuk ngapel ke rumah Yulia. Karena merupakan momen perdana, Nopek kelihatan gugup dan salting banget. Namun perasaan tersebut seketika hilang karena ia mendapat sembutan hangat dari keluarga Yulia. Nopek bahkan kelihatan sudah tak canggung lagi untuk saling bercanda dengan keluarga calon mertuanya. Momen ngapel perdana ini diunggah Nopek di kanal Youtube miliknya pada selasa 3 Januari 2023. Melihat keakrapan Nopek dan keluarga Yulia, netizen pun jadi baper berjamaah dan semakin merestu hubungan mereka. Masya Allah kok aku ikut bahagia ya? Melihat vlog sederhana yang penuh kebahagiaan ini? Tulis netizen, semoga sampai pelaminan. Tambah yang lain. Bahkan meski belum 24 jam tayang, vlog perdana Nopek ngapel ke rumah Yulia ini sudah ditonton sebanyak 1,1 juta kali lho. Buktikan keseriusannya Nopek-Novian yang baru go publik ternyata langsung memberanikan diri untuk bertemu keluarga Yulia di rumah langsung. Salut ih! Semoga langgeng ya! Berawal dari ingin jadi Satpam, kini Livi Renata sukses di dunia entertainment. Livi Renata kerap kali mengucapkan cita-citanya semenjak kecil yang ingin menjadi Satpam. Salah satunya pada tayangan Youtube Talkshow TS Media, saat itu Livi Renata menjadi bintang tamu. Dalam kesempatan itu pun, sebagai host, Luna Maya melempar pertanyaan kepada Livi Renata seputar profesinya saat itu. Hingga Livi Renata membeberkan cita-cita masa kecilnya yang ingin menjadi seorang Satpam. Pas kecil kepingin jadi Satpam, kata Livi Renata dikutip dari Youtube Talkshow TS Media. Hal tersebut seringkali diungkapkan oleh Livi Renata di berbagai kontennya. Tentu, hal tersebut membuat netizen menilai Livi Renata memiliki sikap yang polos. Kepolosan dari Livi Renata membuatnya jadi syaratan warganet. Pasalnya wanita berusia 20 tahun ini telah memiliki kekayaan sebelum berada di titik seperti sekarang. Mengingat, Susana Raharjo yang merupakan ibu dari Livi Renata adalah seorang pengusaha. Untuk diketahui, ibu Livi Renata berprofesi sebagai pengusaha atau pebisnis karaoke dan properti. Sementara itu, alih-alih bercita menjadi seorang Satpam. Rupanya saat ini Livi Renata bekerja sebagai aktris, konten kreator, Youtube, dan gamer. Bahkan sepanjang tahun 2022, nama Livi Renata masuk ke dalam pencarian populer di Google Indonesia. Tapi tahukah kalian? Sebelum seperti sekarang, rupanya Livi Renata ingin menjadi pribadi yang mandiri. Livi Renata rupanya sempat bekerja menjadi part-time di tengah-tengah kesibukan kuliahnya. Untuk diketahui, Livi Renata bekerja di sebuah gerai minuman di Sydney, di mana tugasnya menerima order hingga menyajikan minuman. Lebih lanjut, Livi Renata akhirnya memulai karirnya dengan mengunggah konten di akun TikTok. Konten yang sering Livi Renata unggah yaitu steamer game seperti Mobile Legends, Valorant, dan PUBG. Karena itu, Livi Renata mulai dikenal hingga pada tahun 2020. Ia dipercaya menjadi brand ambasador untuk tim Esport Alter Ego. Dari berbagai sumber yang dirangkum oleh Tribun Kaltim, saat menjadi BA dari tim Esport Alter Ego, Livi Renata ditawarkan fee berkisar 10 juta sampai dengan 20 juta dalam satu tahun. Sejak saat itu, Livi Renata melanjutkan karirnya dan terjun di dunia entertainment. Livi Renata membagikan foto liburan di Taiwan dan Korea Selatan bersama ibunya Susana Raharjo. Unggah tersebut dibagikan oleh Livi Renata melalui akun Instagram pribadi miliknya. Tak hanya Livi Renata, bahkan sang ibu Susana Raharjo juga mengabdikan momen kebersamaan dengan putrinya itu. Sebagai mana diketahui, pada 3 Januari 2022, Livi Renata telah mengunggah vlog di Youtubenya yang sedang pepergian ke Taiwan. Pas sendiri, tentu Livi Renata mengajak Susana Raharjo untuk pergi bersama. Rupanya, perjalanan Livi dan ibunya berlanjut hingga ke negeri Gingseng. Intip foto Livi Renata dan Susana Raharjo saat liburan bersama. Sebelum Korea Selatan, penerbangan pertama Livi Renata menuju Taiwan. Hal tersebut disampaikannya dengan menulis judul unggahan tersebut disampaikannya dengan menulis judul unggahan Youtubenya, yaitu Going Back to Taiwan, yang artinya kembali ke Taiwan. Dalam vlognya, Livi Renata menunjukkan dia bersama ibunya sedang menunggu keberangkatan. Livi Renata ungkap kemampuan bahasa Cina yang tidak begitu fasi. Bahkan, Livi Renata menyampaikan sang ibu lebih pandai dalam berbahasa Cina. Seperti diketahui, Livi Renata dan Susana Raharjo selalu menunjukkan kekompakannya sebagai keluarga. Komika No Penofian menjadi sorotan publik sebab memperlihatkan sosok kekasihnya yang tampak mempesona. Seperti apa kekasihnya? Gabar hubungan asmara cukup mendarik perhatian publik karena tak sedikit warganet yang berharap Nopek berjodoh dengan Livi Renata. Di sisi lain, banyak yang mendukung dan menyebut para cantik kekasihnya menyaingi Livi Renata. Yulia Lorena merupakan nama dari sosok yang disebut sebagai kekasih Nopek Novian. Nopek awalnya menyebut sang kekasih adalah seorang petani jagung asal bulora. Namun melalui konten Youtube Nopek Novian, Yulia Lorena mengklarifikasi jika dirinya bukanlah petani jagung, melainkan seorang jurnalis. Penasaran seperti apa sosoknya? Satu, jurnalis cantik. Yulia ternyata seorang kru di MNC Media yang jika dilihat dari unggahan Instagramnya, dia seorang kamera person. Sosoknya kini menjadi sorotan karena disebut memiliki paras wajah yang cantik mempesona. Kedua, potret selfie mempesona. Pertama, terdapat potret selfie Yulia Lorena yang tampak cantik mempesona. Ia terlihat memiliki senyum yang manis dan mata yang indah. Dengan gaya rambut pendek, sosok kekasih Nopek Novian tersebut terkesan manis dan angin. Nopek Novian akhirnya membuka hubungan percintaannya dengan sang pacar, Yulia Lorena ke publik. Salah satu partner Livi Renata dalam membuat konten, Nopek Novian mengaku panik ketika bertemu kedua orang tua Yulia Lorena. Nopek Novian bahkan mengungkapkan secara gamblang bahwa bertemu dengan orang tua Yulia Lorena selaku sang pacar adalah pengalaman pertama baginya. Saat Livi Renata sibuk liburan di Singapura, Nopek Novian justru lebih banyak meluangkan waktu bersama sang pacar, Yulia Lorena. Panik berlebih aku, ugal-ugalan rasanya, kata Nopek Novian menjelaskan isi hatinya saat bertemu di rumah Yulia Lorena. Tak hanya bapak dan ibu dari sang pacar, Nopek juga disambut oleh beberapa keluarga lainnya. Kejadian lucu diungkap Yulia ketika Nopek yang salah tingkah di depan orang tuanya. Jadi kemarin dia ke rumah, terus dia salting gitu kan? Dia selaman ketawa ngakak gitu loh sama bapak, sama mbak juga, kata Yulia sambil ketawa. Padahal salaman, gak ada yang ketawa tuh, dia ketawa, sembungnya. Nopek Novian juga menceritakan bahwa Yulia telah menyebutkan nama ayahnya sejak lama kepada Nopek. Terus aku pas langsung ketemu langsung, ku sebut namanya yang kamu kasih tau. Kata Nopek menceritakan kejailannya saat bertemu di rumah sang pacar. Akrab kok aku sama bapakmu pertama kali ketemu langsung akrab? Sambung Nopek, kendati mengaku akrab menurut Yulia. Saat ditanya sang ayah, Nopek hanya menjawab iya, tanpa menanya balik. Nopek juga terlihat salah tingkah. Bahkan saat masuk ke rumahnya pertama kali, Nopek sudah tertawa ngakak padahal tidak ada yang lucu. Ya namanya juga pelawak bro. Gila Nopek, ya gak gitu toh, pas aku ke rumahmu gimana coba aku? Kata Yulia. Nopek dan sang pacar mengakui bahwa keduanya panik saat bertemu orang tua masing-masing. Pacarku yang datang ke rumah cuma kamu doang, kata Yulia. Menurut pentauan Hobbs.id tanggal 5 Januari 2023, dalam video yang diunggah Nopek di Youtube pribadinya, selain bertemu, Nopek dan keluarga sang pacar juga makan bersama. Selain itu, Yulia juga mengajak Nopek untuk datang menemui keluarganya kembali di Blora. Mau main kesana? Tapi jangan gitu lagi ya. Ujar Yulia. Komika Nopek-Novian menjadi sorotan publik sebab memperlihatkan sosok kekasihnya yang tampak mempesona. Seperti apa kekasihnya? Gabar hubungan asmara cukup mendarik perhatian publik karena tak sedikit warganet yang berharap Nopek berjodoh dengan Livi Renata. Di sisi lain, banyak yang mendukung dan menyebut paras cantik kekasihnya menyaingi Livi Renata. Yulia Lorena merupakan nama dari sosok yang disebut sebagai kekasih Nopek-Novian. Nopek awalnya menyebut sang kekasih adalah seorang petani jagung asal Blora. Namun melalui konten Youtube Nopek-Novian, Yulia Lorena mengklarifikasi jika dirinya bukanlah petani jagung, melainkan seorang jurnalis. Berdasarkan seperti apa sosoknya? Yuk simak tujuh potret Yulia Lorena yang cantiknya menyaingi Livi Renata.